Terima kasih Anda masih bersama kami. Berawal dari sekedar iseng dan coba-coba, warga asal Pulutan Gunung Kidul berhasil membudidayakan lobster air tawar. Ia bahkan mengaku sampai kewalahan memenuhi tingginya permintaan bibit lobster yang mencapai ribuan ekor tiap bulannya. Desa ngalian di Kalurahan Pulutan, Wonosari, kini menjadi salah satu sentra budidaya lobster air tawar di Gunung Kidul. Siapa sangka, awal mula budidaya hanya berawal dari sebuah iseng dan coba-coba. Sekitar 9 tahun silam, salah satu warga di dosun ini membawa beberapa benih lobster anakan dari Jakarta dan coba dipelihara secara sederhana. Seiring berjalannya waktu, ternyata lobster air tawar berkembang biak dan menguntungkan dari segi penjualan. Darmanto, salah satu anggota kelompok pembudidaya, mengatakan kelompok lebih memilih pembibitan lobster daripada penjualan lobster konsumsi. Selain lebih singkat, harga jual bibit juga menguntungkan. Permintaan yang tinggi membuat pembudidaya kewalahan. Dalam sebulan, kelompok pembudidaya lobster dan utirto yang beranggota 25 warga berhasil menjual hingga 5 ribu lebih anakan lobster. Setiap minggu sekali, pengepul dari kota Yogyakarta rutin datang membeli anakan lobster air tawar. Pembudidaya mengaku, satu indukan menghasilkan hingga ratusan anakan lobster. Salah satu warga yang memiliki 25 kolam dengan 500 indukan, bahkan bisa mendapatkan keuntungan penjualan hingga 400 ribu rupiah dalam sepekan. Kalau yang saya lihat itu paling bagus profit itu adalah lobster air tawar. Yang pertama keuntungannya untuk operasionalnya murah, terus untuk penjualannya untuk saat ini itu masih kurang, di pasaran itu masih kurang-kurang terus. Jadi, nah untuk saat ini kita itu baru mengambil dari pembibitan. Pemeliharaan pun cukup mudah. Selain menjaga kebersihan kolam, pakan yang diberikan juga murah. Berupa sayuran seperti kecambah toge, biji kacang hijau, potongan jagung manis, serta hama keong sawah dan beberapa jenis bijian lainnya. Diharapkan, budidaya lobster air tawar ini bisa semakin diikuti warga lain, karena ternyata pundi-pundi yang dihasilkan juga menggiurkan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Setia Budi melaporkan.